Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Pagi, ya oke jadi sambil menunggu teman-teman yang lain Hari ini kita diskusi lah ya, bukan ini ya Kita diskusi permasalahan apa yang kita temunya Dalam pendaftaran akun SSCN ini atau pendaftaran PPT GOKA ini Diskusi ini kan kita gunakan saling berbagi ya Kalau kita yang tahu nanti silahkan dikasih tahu Mana yang belum tahu kita cari bagaimana solusinya Oke, mohon yang mic-nya di non-aktifan dulu Sebelum kita ada diskusi, saya dikit ini saya menyampaikan informasi Saya izin share screen dulu Ini kelihatan ya Bapak Ibu ya Halo Oke Ini sedikit saya buat slide Ini tahapan-tahapan apa yang perlu kita siapkan Dalam seleksi PDK GOKU 2023 ini Ini berdasarkan surat BKN Ini tertanggal 16 September 2023 Di sini sudah ada jadwalnya di sini Jangan sampai nanti kita lewat tanggal ya Bapak Ibu ya Ini pendaftaran seleksi itu dimulai tanggal 20 kemarin sampai 9 Oktober Ini informasinya sudah ada di akun di webnya BKN Walaupun di merangin itu belum ada surat resmi dari Pemkap Namun ini sudah menjadi acuan bagi kita Karena kan kita sekarang sudah bisa Daptar langsung di web BKN itu Jadi pendaftaran seleksi itu dimulai tanggal 20 September sampai 9 Oktober Kemudian seleksi administrasi dari 20 September sampai 12 Oktober Kemudian pengumuman hasil seleksi dari tanggal 13 sampai 16 Masa sanggah Masa sanggah ini kalau ada yang salah nanti kan bisa disanggah di sini Tanggal itu tanggal 17 sampai 19 Oktober Kemudian jawaban sanggah Tanggal 17 sampai 21 Oktober Sampailah ini ada jadwalnya di sini Sampai usul penutupan NIP Yaitu tanggal 13 Januari sampai 11 Februari 2024 Nah ini yang perlu kita tengok di sini Jangan sampai apa namanya nanti Lewat tanggal pendaftaran ya Pendaftarannya tanggal 20 September sampai dengan 9 Oktober Di sini memang ada tanggal 20 Kelihatan memang agak lama Cuman di sini ada dibagi nanti Ada yang promosi khusus dan promosi umum Nah nanti untuk promosi umum ini Ini sudah ada dalam surat BKE nomor 8951 Tertanggal 9 September Rentang waktu pendaftarannya Untuk promosi khusus itu dari tanggal 20 sampai dengan 29 September 2023 Ini promosi khusus Ini promosi khusus Yang sampai lewat tanggal 29 ini Kemudian untuk promosi umum 30 September sampai 9 Oktober 2023 Ini tanggal ini sama-sama lewat Ini mohon diperhatikan nanti apa itu Khusus itu apa umum itu apa Nanti kita di slide berikutnya Ini yang perlu saya ingatkan Jangan sampai lewat di tanggal sesuai yang di Tersesuai di Errorannya dari MENPAN Apa BKN Maksud saya Nah ini di dalam keputusan MENPAN-RB Nomor 649 tahun 2023 Sudah disebutkan Kriteria pelamar pada keputusan khususus Meliputi pelamar prioritas Kemudian XPHK 2 Kemudian guru non-ASN di sekolah negeri Ini masuk dalam kebutuhan khusus Nah apa itu pelamar prioritas Pelamar prioritas Sebagai mana dimaksud pada diktum kedua huruf A Adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas Pada seleksi PPKJF guru Atau Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 Nah untuk merangin Untuk kita di sini pelamar prioritas ini Kita tidak ada Karena tahun 2021 Kita kemarin tidak ada Penerimaan P3K guru untuk 2021 ini Jadi kita fokuskan ke XPHK 2 dan guru non-ASN Yang di sekolah negeri Berarti kita masuk ke Diktum keempat dan kelima ini Berarti bagi Bapak Ibu Yang masuk ke dalam Kategori kebutuhan khusus Itu dua pilihan mungkin XTHK 2 atau guru non-ASN Yang mengajar di sekolah negeri Dengan masa kerja paling rendah 3 tahun Nah ini Kategori khusus Atau kebutuhan khusus Ini kemarin juga ada yang nanyakan Ini kebutuhan khusus itu seperti apa Itu bukannya disabilitas Bukan Itu bukan disabilitas Tapi kebutuhan khusus itu ada Kolemar prioritas Kemudian THK 2 dan Non-ASN yang mengajar di sekolah negeri Kemudian ini ada kebutuhan umum Nah kebutuhan umum ini Lulusan PPG Nah bagi guru yang lulus PPG Yang belum terdaftar di Dapodik Atau baru terdaftar di Dapodik Itu masuk ke kategori umum Misalnya Dia baru Ngajar di sekolah baru 1 tahun Nah tapi dia sudah punya PPG Apa Sertifikat Atau sudah lulus PPG Itu masuk ke kebutuhan umum Nah kemudian guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan 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 Di Stek Titi Itu masuk kategori umum Ini sebenarnya di sekolah swasta Sekolah swasta itu punya kesempatan Untuk ikut Namun dikategorikan Masuk ke kebutuhan umum Nah ini mekanisme seleksi PPK 2023 Yang poin 1 disini ada Passing grade 2021 Kita merangin kita abaikan Karena kita tidak ada Kita fokus ke 234 ini 234 ini THK2 Yang terdaftar dalam database Atau pangkalan data di BKN Dan belum menjadi ASN Nah ini punya kesempatan Untuk mengikut seleksi PPK 2023 ini Nah kalau formasi ini masih ada Formasinya masih ada Nanti formasi tersebut Masih bisa diisi oleh Di poin 3 ini Yaitu guru honor di sekolah negeri Terdata Dapodik lebih dari 3 tahun Atau sebelum Juni 2020 Nah kalau ini formasinya masih ada lagi Baru kesempatan untuk formasi umum tadi Yaitu lulusan PG dan non-ASN Jadi kalau untuk formasi umum ini Kalau masih ada formasi yang kosong Itu masih baru bisa mereka ikut Seleksi PPG 2023 ini Lulusan PG yaitu terdaftar pada database PPG di Kemedikbud Dengan sertifikat pendidikan afirmasi ini 100% Nah bagi yang memiliki sertifikat ini Dia memiliki nilai tersendiri Yaitu afirmasi 100% Kemudian non-ASN Non-ASN disini Honorer sekolah negeri terdaftar di Dapodik Kurang dari 3 tahun Atau setelah Juni 2020 Kemudian honorer di sekolah swasta Yang terdaftar di Dapodik Nah jadi Ada yang menanyakan Apakah kami sekolah swasta bisa ikut? Bisa Tapi dia masuk ke kategori umum Kemudian seleksinya menggunakan CAT CAT ini akan ditentukan titiknya Kalau kita di Jambi mungkin di UPT BKN Jambi Nah nanti kita akan Kalau kita selulus seleksi administrasi Kita akan di ikut sertakan ujian CAT di BKN Jambi kemungkinan Kalau tidak perubahan Nanti kita sambil menunggu informasi resmi dari Meminta Kabupaten Kota Kemudian yang selanjutnya Ini alurnya Alur pendaftaran SSCN Yang pertama kita daftar akun Di web SSCN Kemudian penentuan prioritas Mungkin Bapak Ibu sudah Tahu semua tentang informasi ini Saya hanya mengingatkan sedikit Mungkin ada yang lupa Ya nanti silahkan Bapak Ibu Bagi yang belum daftar akun silahkan daftar akunnya terlebih dahulu Di SSCN Ini adalah alur pendaftaran SSCNnya Nanti Bapak Ibu silahkan ikuti alur pendaftaran ini Kemudian selanjutnya Bapak Ibu Nah ini disini Kemarin ada yang menanyakan Setelah mereka buat akun atau guru membuat akun ada notifikasi seperti ini Data Anda tidak ditemukan di dalam Basis kementerian pendidikan Atau kementerian pendidikan Berdasarkan nomor induk kependudukan Nah ini disini Dalam grup Facebook juga sudah ada yang menjawab Coba Bapak kita masuk ke beberapa PTK Operator yang paham mungkin ini Nikita ada yang masalah disana Nah jadi artinya disini Kalau data kita tidak ditemukan di saat kita daftar di SSCN Atau keterangan data tidak ditemukan Itu kemungkinan data kita di perpal PTK ada yang merah Contohnya seperti ini Nah kalau palit dukcapilnya ada yang silang merah seperti ini Itu artinya Nikita tidak padan dengan dukcapil Makanya data kita muncul notifikasi seperti ini Data tidak ditemukan Berdasarkan nomor induk kependudukan Disini mungkin namanya sama Kemudian tempat tanggal lahirnya sama Kemungkinan ada data lain yang salah Contohnya data ibu kandungnya salah Nah apa yang harus dilakukan Nanti silahkan Bapak Ibu koordinasi dengan operator sekolah Silahkan cek data di perpal PTK Kalau ada silang merah silahkan diperbaiki Dengan di menu perbaikan identitas Silahkan dikonfirmasi ke operator sekolah Nah jangan sampai nanti gara seperti ini Data kita tidak bisa lanjut otomatis Kalau data merah seperti ini Maka keterangannya akan muncul seperti ini Langkahnya yang perlu kita lakukan adalah Untuk melakukan pengecekan kembali data kita di perpal PTK ini Kalau silang merah silahkan diperbaiki Kalau dia tidak masalah dia cintang hijau seperti ini Itu Bapak Ibu Nah kemudian Nah ini ada lagi pertanyaan kemarin Setelah masuk ke Akun SSCN Kemudian di tahap selanjutnya Muncul keterangan seperti ini Ada yang permintaan seperti ini Kalau data di SSCNnya atau prodi pada dapurik ini tidak ditemukan Atau tidak ada pilihan di sini Itu artinya ijazah kita perlu diperpal ulang Nah kemudian Apa yang harus kita lakukan Di sini kan ada menu nih Menu aplikasi perpal dapurik ini Silahkan Bapak Ibu klik menu ini Silahkan lakukan perpal ijazah Perpal ijazah di sini Kalau dia minta di-uploadkan berkas Silahkan Bapak Ibu upload berkas Nanti setelah upload berkas Bapak Ibu konfirmasi ke admin simtun dinas Nah ini perpal ijazah kemarin sempat heboh juga Saran saya sekarang Silahkan Bapak Ibu daftarkan akun SSCN dulu Silahkan dilanjutkan proses pendaftarannya Kalau dia di sini sudah ditemukan prodi di dapurik Kalau sudah ditemukan itu artinya Bapak Ibu tidak perlu lagi Perpal ijazah Nah kalau kasusnya seperti ini Kalau kasusnya seperti ini Prodi tidak ditemukan Itu artinya Bapak Ibu harus lakukan perpal ulang Jadi sekarang jangan kita heboh dulu dengan perpal Kita sekarang harus daftarkan akun kita dulu ke SSCN Kalau menu seperti ini Itu artinya kita wajib perpal Kalau sudah ada prodinya seperti ini Nah kalau sudah prodinya muncul seperti ini Prodinya pikir muncul Dia akan otomatis Halo Bapak Ibu mohon mic-nya di nonaktifkan dulu Halo Mic-nya mohon di nonaktifkan Ya ini Kalau kita muncul keterangan seperti ini Prodinya ditemukan Kemudian pendidikannya sudah ada juga di sini Itu artinya kita tidak perlu perpal ijazah lagi Dan yang harus kita lakukan Kalau sudah sempat ini Silahkan dilanjutkan proses pendaftarannya Bapak Ibu Nah ini kemarin memang sempat heboh Ada yang sudah Katanya sudah perpal Tapi di Akun SSCNnya masih terdaftar Atau masih merah seperti ini Itu artinya harus diperpal ulang Cara perpalnya tinggal di klik menu Tombol yang warna biru ini Silahkan di klik Aplikasi perpal da podik Nah kemarin juga ada yang menanyakan Saya kan belum sertifikasi Pak Apakah bisa saya ikut Seleksi ini Ya bisa Jangan Tidak usah di Ini tidak masalah Ini bagi yang sudah punya Sertifikat Kalau sudah punya sertifikat Silahkan klik sudah sini Nanti dia akan diminta nomor sertifikatnya di sini Jadi kalau bagi yang belum punya sertifikat pendidik Ya sudah diabaikannya Tinggal dilanjutkan proses Tahapan berikutnya Tahapan berikutnya Kalau dia sudah ditemukan prodi dan pendidikannya Itu otomatis kita artinya tidak perlu perpal ulang lagi Nah kemudian Bapak Ibu Di dalam seleksi ini Kita ada nilai ambang batas namanya Nilai ambang batas ini Mungkin Bapak Ibu sudah cek juga Yang saya share di grup dinas Itu mungkin Bapak Ibu sudah cek Nanti silahkan di cek Bapak Ibu Silahkan di Apa namanya Di cek Salah satu Apa namanya Satu persatu Jurusan kita apa Nilai ambang batasnya ada di sana Bapak Ibu Nah itu Bapak Ibu Kalau Nanti ada permasalahan tentang perpal Ijazah Kita jangan dipermasalahkan perpal Ijazahnya dulu Silahkan Bapak Ibu Daftarkan akunnya di web SSCN dulu Nah di sana kan nanti kan ada diminta perpal Kalau diminta perpal Silahkan perpal ulang Gitu Bapak Ibu Mungkin singkat Kalau ada yang mau ditanyakan Kami persilahkan Dengan mengaktifkan Mic-nya Silahkan Izin bertanya Pak Silahkan Kenapa Mbarap Iya Oke Pak ya Udah ini ya Udah bisa ya Iya silahkan Iya Izin Pak Nama saya Gultaini Dari Renapa Mbarap Iya Kadoa Kadoa Pak Honor di SD95 Seti 6 Perikiran tanggung 1 Kenapa Mbarap Iya Ini Ada 6 poin Pak Berdasarkan catatan saya Yang ingin saya tanyakan Pak Yang pertama Halo Iya silahkan Silahkan Yang pertama Ini masalah surat pengalaman kerja Pak Surat pengalaman kerja Apakah ada formatnya Di Kabupaten Merangin Silahnya nyatu Pak Ini untuk guru Ya Nah seterusnya Itu surat Lamaran juga Pak Apakah ada formatnya Terus Surat pernyataan Ya Yang akan Di Ini Digunakan Pendaftaran Terusnya Ini Serdik Pak Kebetulan Kebetulan saya Ini S1 nya Bahasa Inggris S1 nya S1 nya Serdik nya Belum ada itu Pak Nah bagaimana Apakah itu bisa Dilakukan proses Pendaftaran Atau bagaimana Selanjutnya Pak Ini Saya Mengajar Bahasa Inggris Guru-guru Merdeka Pak Di SD saya Ya Nah Pendaftaran Itu Pastinya ada dua Guru bahasa Inggris Guru kelas Apakah Saya Sebagai Huno Honorer K2 Bisa Mendaftar Guru kelas Nah seperti itu Pak Ya Oke habis Pak Terusnya Kemudian saya Saya gak nyata Saya gak nyata juga Oke 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 habis Ya oke Pak Terima kasih Pak Terima kasih Ini Sebenarnya kan Kita Dimerangin Belum keluar Edaran resmi Dari Pemkap Namun kita Kalau kita Mengacu dari Yang sudah-sudah Itu biasanya Dari Pemkap itu ada Formatnya Seperti Surat lamaran Kemudian Pernyataan Itu biasanya Ada dikeluarkan oleh Pemerintah Pempat dan Kota Namun sampai saat ini Kita langsung menunggu Informasi resminya Informasi dari Meneberan hari Senin besok Sudah ada Informasi terkait ini Kemudian Yang Kedua tadi Pertanyaan Bapak Terkait dengan Bahasa Inggris ya Gini Pak Kalau Ini kemarin Sempat ada juga Menanyakan Bahasa Inggris itu Liner Liner enggak KSD Liner Tapi sebagai Guru kelas Sebagai guru kelas Nah seandainya Bapak nanti Mau pilih Kan memang Munculin Dua Dua Apa Dua Pilihan disitu Ada guru kelas Sama guru mapel Kalau Bapak Pilihnya guru kelas Seandainya Nanti Bapak lulus Itu ditempatkan Di sekolah Yang Di sekolah SD Di SD Kemudian Kalau Bapak Diner Guru mapel Berarti Kalau sanain lulus Ditempatkan di SMP Karena di SD Itu Yang ada guru kelas Guru kelasnya Kemudian mapelnya Ada dua Mapel Pai Sama Mapel PJOK Kemudian Untuk Lineritas Guru Bahasa Inggris DSD Itu Liner Guru kelas Bukan guru mapel Nah gitu Oke Siap Kemudian Yang terkait Yang Serdik Tadi Serdik Belum ada Kalau Belum ada Serdik Sudah Punya Serdik Tadi Diabaikan Serdik Oke Siap Terima kasih Oke Sama-sama Yang lain Mungkin Ada Satu Lagi Kalau bisa Ya Silahkan Pak Setelah Kalau Ya Kalau bisa Pak Sama Seperti Pengalaman kerja Surat lamaran Surat pernyataan Ya kan Nah Dan Tingkatan Tingkatan nilai Tadi Pak Yang Bapak Sampaikan Tadi Mohon Disumpukan Agar kami Tidak Ke Dinas kebupaten Seperti itu Ya nanti Kalau Kalau Nanti Kalau Masalah Surat Permohonan Pernyataan Nanti Kalau memang Sudah Dikeluarkan Dari BKD Nanti Pasti Ada Informasinya Akan kami Share Di Grup Dinas Nanti Pak Akan Pasti Disampaikan Nanti Ada Di Web Biasanya Pemunggungannya Ada Di Web BKD Juga Ada Biasanya Kemudian Kami Teruskan Juga Di Grup Facebook Dinas Pdf Pdf Sayo Pdf Pdf Ijazah Sayo Itu Sudah Keluar Jadi Pak Apakah Bisa Dapodik Saya Itu Berubah Ke guru Kelas Dan Saya Ingin Memakai Ijazah PGSD Saya Bisa Dirubah Kalau Kelasnya Kalau Masih Kelas Yang Kosong Itu Data Masih Bisa Dirubah Kalau Datanya Ijazah Saya Belum Keluar Tapi Tapi Bahasa Indonesia Itu Lineer Ke Guru Klas Pdf Ya Memang Lineer Pak Cuman Saya Itu Ingin Merubah Di Dapodik Itu Pak Dan Saya Ingin Memakai Ijazah Yang PGSD Untuk Daftar Di Dapodik Sekolah Bisa Di Dapodik Sekolah Untuk Masalah Perpal Insyaallah Sudah Sudah Ini Semua Sudah Bisa Di Perpal Aman Alhamdulillah Ya Pak Makasih Pak Ya Assalamualaikum Silahkan Yang Lain Pak Ya Saya Ingin Pertanyaan Pak Ya Siapa Nih Baik Pak Saya Ulfa 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 Dari SMP 44 Merangin Pak Ya Silahkan Pertanyaan Saya Itu yang Pertama Pak Mengenai Riwayat Pendidikan Itu Riwayat Pendidikan Itu Kita Harus Buat Dari SD S1 Atau S1 Aja Pak Yang Namanya Riwayat Itu Dari Awal Sampai Akhir Namanya Juga Riwayat Riwayat Berarti Riwayat Dari SD Kemudian SMP Kemudian S1 S2 S3 S4 S5 Semuanya Riwayat Dimasukkan Oke Pak Pertanyaan Kedua Saya Pak Mengenai Riwayat Kerja Pak Riwayat Kerja Ini kan Berarti Sama Dengan Pengalaman Kerja Yang Pernah Kita Lakukan Semuanya Kita Buat Berdasarkan Pengalaman Kerja Nanti Kita Upload Atau SK Sama Riwayat Kerja Sama Sama Riwayat Pendidikan Tadi Riwayat Itu kan Riwayat Kita Dari pertama Sampai Terakhir Dia Kan Ada Berkas Yang Harus Kita Upload Pak Itu Pengalaman Kerjanya SK Atau Surat Pengalaman Kerja Nah Itu Yang Masih Diragukan Sekarang Karena Kan Belum Ada Informasi Resmi Kalau Kita Lihat Dari Aplikasi SSCN Disitu Kan Diminta Kita Mengisi Nomor SK Kan Diataskan Surat Keputusan Kemudian Kita Mengisi Nomor SK SK Berapa Kemudian Nomor SK Berapa Kalau Menurut Saya Yang Di Apus Itu SK Menurut Saya Ini Kan Kita Sambil Menunggu Informasi Resmi Karena Yang Di Di Atas Nomor SK Nomor SK Otomatis File SK Seharusnya Kan Disitu Kalau Enggak Salah Surat Pengalaman Kerja Bukan Surat Keterangan Pengalaman Kerja Surat Pengalaman Kerja Kalau Pengalaman Kerja Berarti Kan Dibuktikan Dengan SK Atau Surat Keterangan Kalau Kita Punya SK Dilampirkan SK Pengalaman Kerja Kita Dengan Di Sekolah Ini Dibuktikan Dengan SK Itu Menurut Saya Oke Pak Pertanyaan Terakhir Pak Mengenai Riwayat Organisasi Pak Riwayat Organisasi Ini Kita Upload Itu Selama Kita Kuliah Atau Selama Kita Jadi Guru Aja Pak Ya Riwayat Organisasi Kita Pernah Gabung Di Organisasi Mana Ya Dimasukkan Ke Situ Mungkin Di Ya Bintinya Organisasi Yang Yang Bagi Pernah Gabung Di Organisasi Silahkan Di Oke Pak Terima kasih Pak Jawabannya Yang lain Masih ada Tanya Pak Izin bertanya Pak Ya Silahkan Terima Terima Kasih Pak Kami Dari SMP 47 Merangit Ya Mau Menanyakan Masalah Sopal Ijasa Silahkan Jadi Gini Pak Nomor Ijasa Yang Di Upload Didik Itu Udah Benar Tapi Hasilnya Pada Salah Tahun Masuk Salah Kemudian Tanggal Lahir Salah Jumlah SKS Masih Bersalah Itu Gimana Solusinya Pak Yang Salah Itu Data Di Dapodiknya Atau Di Jazah Data Dapodik Atau Data Sipilnya Yang Salah Kalau Kita Cek Dapodik Dapodik Keluar Hasil Dari Dikti Hasilnya Seperti Itu Pak Berarti Data Diktinya Kalau Data Diktinya Yang Salah Ibu Berarti Harus Konfirmasi Ke Kampus Kalau Data Dapodik Yang Salah Konfirmasi Ke Operator Sekolah Untuk Diperbaiki Datanya Kalau Berarti Kalau Di Diktik Kita Konfirmasi Ke Operator Kalau Di Dapodik Yang Salah Kan Ada Dua Persi Kalau Kita Perpal Ijazah Kan Ada Dua Persi Data Di Dapodik Dan Data Di PD Diktinya Kalau PD Diktinya Yang Salah Berarti Konfirmasinya Ke Pihak Kampus Biar Nanti Di Update Datanya Kemudian Kalau Data Di Dapodik Salah Konfirmasi Ke Operator Sekolah Kalau Dia Diminta Lagi Untuk Perpal Ulang Silahkan Di Perpal Kalau Kan Di Perpal PT Kan Ada Tombol Yang Merah Itu Mau Di Hapus Ini Silahkan Di Hapus Kalau Masih Ragu Silahkan Di Hapus Silahkan Di Perpal Ulang Di Perpal Ulang Silahkan Di Uggah Upload Dokumen Dengan Melampirkan Foto Atau Scan Ijazah Nanti Nanti Kalau Sudah Di Upload Ijazah Ibu Silahkan Lapor Ke Admin Simtun Dinas Nanti Untuk Diverifikasi Gitu Kalau Sudah Selesai Perpal Dengan Upload Silahkan Lapor Ke Admin Dinas Lapor Ke Admin Simtun Bukan Dengan Saya Dengan Admin Simtun Ya Pak Ijin Tanya Pak Ya silahkan Baru Masuk Ini saya Baru Masuk Terkait Yang Riwayat Kerja Itu Itu Disitu Kan Pengalaman Kerja Berarti Bukan SK Yang Di Upload Ini Kan Pertanyaan Yang Di Pertanyaan Sebelumnya Sudah Saya Jelaskan Tadi Di Pertanyaan Sebelumnya Dalam Kalau Sepengetahuan Saya Ini Bukan Ini Saya Bukan Mengatasi Namakan Dinas Ini Mengatasi Namakan Pribadi Saya Karena Kita Bukan Ini Yang Zoom Kita Bukan Dari Dinas Kita Zoom Sendiri Aja Kalau Pengalaman Saya Kan Di Akun SSCN Itu Diminta Ada Di Atas Ada Keterangan Surat Keputusan SK Kemudian Di Bawahnya Diminta Dimasukkan Nomor SK Dan Penandatangan SK Kalau Menurut saya Itu yang Diaput SK Menunggu Informasi Lebih Lanjut Itu Riwayat Kalau Kita Kan Dari Honor Sekolah Terus Masuk Honor Kontrak Itu Berarti Yang Dimasukkan Seluruhnya Sampai Kontrak Seluruh Namanya Semua Dari Awas Sampai Akhir Jadi Sementara SK Karena Dimasukkan Nomor SK Di Atasnya Juga Ada Keterangan Surat Keputusan Bukan Surat Pengalaman Terjadah Terima kasih Pak Silahkan Saya Sebagai Kepala Sekolah DTK Swasta Kemudian Sudah Sertifikasi Di Dapoduk Itu Memang Saya 24 Jam Temunya 24 Jam Karena Dapoduk Tidak Memegang Kelas Apakah Saya Bisa Melamar Di P3K Ini Pak Ini Tadi Sudah Di Paparan Saya Tadi Kalau Sekolah Swasta Kemudian Sudah Sertifikasi Itu Masuk Ke Pemasi Umum Bisa Masuk Nanti Di Formasi Umum Apabila Kuotanya Masih Tersedia Itu Bisa Kita Ikut Di Formasi Umum Untuk Formasinya Apakah Sudah Keluar Resminya Kalau Formasinya Di Web SSN Sudah Ada Silahkan Dimerangin Guru Kelasnya Ada 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 Di Web SSN Bisa Dicek Nanti Sambil Menunggu Informasi Dari Pemerintah Waten Mudah-mudahan Hari Senin Besok Atau Minggu Depan Sudah Ada Informasi Resminya Nanti Yang Jelas Untuk Informasi Kita Menangin Sudah Ada Di Web SSN Itu Guru Kelas Itu Baik Bisa Guru Kelas SD Kemudian Maupun Guru Kelas Di PAUD Saya Bukan Guru Kelas Tapi Kepala Sekolah Yang Saya Masih Agak Ragu Kalau Sebagai Kepala Sekolah Kan Yang Datanya Kan Sertifikasi Seperti Sertifikasi Guru Ya Ya Intinya Ibu Ini Ibu Nanti Di Formasi Umum Itu Tanggal 30 Silahkan Ibu Cek Di Itu Kalau Bisa Daftar Silahkan Lanjutkan Pendapatan Apa Namanya Selek Apa Namanya Akud Berkasnya Yang Jelas Dari Tanggal 20 Sampai 29 Itu Formasi Khusus Kemudian 30 Sampai 9 Oktober Formasi Umum Formasi Umum Tadi Adalah Guru PPG Atau Guru Non SN Yang Mengajar Di Sekolah Swasta Atau Guru Yang Baru Terdaftar Di Dapodik Itu Dimasuk Formasi Umum Terima kasih Ya oke Baik Yang lain Mungkin Masih ada Satu pertanyaan lagi ya Karena ini ada Kegiatan lain Silahkan Satu pertanyaan aja Perkenalkan Nama saya Rupiah Wati Saya dari SD 209 Rengin Disini Saya mau Nanya Pak Tentang Yang Karya Ilmiah Sama Pas Foto Yang Tentang Karya Ilmiah Ini Boleh Enggak Pas Kita Kuliah Kemarin Kita Jadi Guru Oke Pertama Ya oke Karya Ilmiah Oh ya Mas Yara Silahkan Ya yang Kedua Pak Pas Foto Formal Jadi Kita tuh Fotonya Kan ada yang bilang Pake Jas lah Terus ada yang bilang Gak usah pake Jas Terus bajunya Harus putih Berkerah Ada yang bilang Gak usah Jadi Gak Itu Masih ngaur Gitu Oke Sudah ya Habis ya Oke Saya jawab Ini pertanyaan terakhir Saya jawab Terkait Dengan Karya Ilmiah Tadi Itu Karya Ilmiah Bukan Karya Ilmiah Yang kita Susun Waktu Waktu Kuliah Kemarin Bukan Karya Ilmiah Yang Untuk Mendapatkan Gelar Satu Bukan Karya Ilmiah Itu Karya Ilmiah Di Sini Karya Ilmiah Yang Diterbitkan Atau Yang sudah Terdaftar Di Apa Itu Ada Lembaganya Kalau sudah Terdaftar Di Lembaga Itu Dan Sudah Terdaftar Ada Nomor Nanti Itu Kalau Sudah Karya Ilmiah Terdaftar Tersebut Silahkan Di Enggak Tapi Kalau Kayaknya Kita Belum Ada Bukan Karya Ilmiah Yang Waktu Kuliah Kemarin Itu Bukan Kemudian Untuk Pas Foto Pas Foto Formal Pas Foto Formal Foto Formal Pake Pake Kemeja Kemudian Lebih bagus Kalau saran saya Pake Pake Baju putih Baju putih Pake Kerah Kemudian Latarnya Kalau gak salah Itu warna merah Latar Latar Fotonya Gitu Oke Habis ya Pertanyaannya Nanti Kebetulan Saya ada acara Juga Bentar lagi Soalnya Nanti Satu pertanyaan Lagi Ya silahkan Satu lagi Satu lagi Satu lagi Dari 171 Pemenang Mau Tanya Soal Dokumen Soal bagian Dokumen Itu kan Kita nanti Upload Surat Lamaran Itu Apakah Sudah ada Gambarannya Untuk kami Diketik Atau Ditulis tangan Ya Pak Untuk surat Lamaran Tersebut Ini tadi Sudah juga Ada yang Menanyakan Untuk terkait Surat Lamaran Ini Nanti Ada Sudah ada Formatnya Biasanya Nanti Kita menunggu Informasi Resmi Dari Kabupaten Dari BKD Nanti Ada Formatnya Nanti Kemudian Materai Ini Saya lupa Tadi Materai Itu Materai Elektronik Terima kasih Terima kasih Ya Bapak Ibu Mudah-mudahan Ini bisa Informasi Ini bisa Bermanfaat Nanti Di tahap Berikutnya Nanti Saya akan Saya buat Lagi Apa Namanya Solusi Atau Kita cari Solusi Bersama Nanti Di Waktu Yang Lain Mohon Maaf Bapak Ibu Mungkin Kena Kesempatan Waktu Juga Saya Masih Ada Cara Lain Soalnya Kalau ada Yang Kurang Nanti Bisa Kita Cari Waktu Lain Jadi Demikian Dari saya Kalau ada Salah Saya Mohon Maaf Dan Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh